Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami musdia mawar naik kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat cara melakukan TTE tanda tangan elektronik disakti untuk pembayaran BPNPN tahun 2024 pada sempatan kali ini kawan-kawan atau bapak ibu kami khususkan saja ke lampiran berkas pendukung SPM untuk perekaman secara teknis dari awal sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya silakan nanti ditonton di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link youtube nya terkait masalah berkas lampiran pendukung SPM khusus BPNPN atau SPM yang lainnya untuk catatan pentingnya nanti silakan ditanyakan kepada KPN setempat masing-masing apakah wajib di TTE di instansi terlebih dahulu atau cukup disaktinya saja di KPN kami di KPN kami KPN berabai yang wajib di saktinya saja untuk aplikasi TTE instansi sifatnya opsional boleh atau tidak terkisah satgar masing-masing intinya yang wajib untuk KPN berabai TTE di aplikasi sakti saja terkait masalah itu silakan nanti bertanya kepada KPN masing-masing bagaimana cara kebijakannya di sana untuk TTE aplikasi instansi Kemenap disini kami singgung sedikit masalah TTE aplikasi sakti untuk Kemenap mohon maaf untuk TTE instansi untuk Kemenap biasanya menggunakan seperti ini TTE instansinya contohnya yang sudah jadi yang sudah kami TTE untuk aplikasi instansi Kemenap seperti ini jadinya kawan-kawan atau Bapak Ibu ini untuk DPP daftar pembayaran penghasilan PPN-PNnya oke kita lanjut saja ke aplikasi sakti langsung terkait masalah cara melakukan TTE upload dokumen pendukung SPM tentunya kita login seperti biasa kawan-kawan atau Bapak Ibu dengan user operator menu-nya biasanya kita pilih menu pembayaran catat atau upload pilih upload dokumen pendukung pastikan disini statusnya sebelum kita melakukan upload dokumen pendukung lampiangan SPM statusnya sudah cetak SPM seperti ini disini kami contohkan kami pilih yang SPP atau SPM yang 050 ini kita pilih untuk melakukan upload seperti biasa pilih SPP-nya disini karena kami langsung tadi sudah ke bagian upload saja untuk SPP dan lampingannya sini sudah terkait tangan elektronik kami tidak jelaskan untuk detailnya sudah ada pada video kami sebelumnya terkait pengkaman SPP dari awal kita melakukan upload biasanya untuk SPM PPNPN yang di-upload SPT-GIM daftar pembayaran penghasilan PPNPN-nya itu standarnya silahkan nanti dilihat ke APN masing-masing apa standar yang di-upload untuk bekas penghasilan PPNPN kita cari jenis dokumen pendukungnya yang pertama kita lihat disini ada surat keterangan tanggung jawab murlak atau SPT-GIM kita pilih terlebih dahulu seperti biasa kita masukkan file pendukungnya bentuknya pdip ingat bentuknya pdip kawan-kawan kita pilih SPT-GIM disini kami contohkan yang sudah kami titel di aplikasi instansi kami kita ambil kita unggah menghasil ter-upload setelah itu jangan lupa dipilih lagi yang kita upload tadi apa nama jenis dokumennya SKT-GIM tadi kita pilih pastikan di bagian bawah disini kita pilih penandatangannya yang sesuai SPT-GIM biasanya kuasa pengguna anggaran atau KPA tinggal dipilih KPA bagian ujung klik tombol tambah selesai kawan-kawan rupa ibu jika ada lagi jika penandatangannya lebih dari satu tinggal pilih lagi siapa penandatangannya karena ini untuk SPT-GIM biasanya satu penandatangannya cukup KPA kita upload lagi untuk pengkas pendukung lainnya kita pilih lagi ke bagian dokumen mana saja di klik terlebih dahulu untuk menghilangkan klik saja dua kali untuk mengupload lagi kawan-kawan atau Bapak Ibu pastikan nanti di klik lagi di bagian depan dokumennya seperti ini klik dua kali biasanya untuk menghilangkan status yang awal kita cari lagi bengkas bengkutnya ini kita pilih untuk daftar pembayaran penghasilan atau daftar nominatif silakan nanti dicari apakah ada yang khusus nama dokumennya seperti itu jika tidak ada yang khusus kawan-kawan atau Bapak Ibu silakan disesuaikan nanti kami biasanya pilih dokumen PDI lainnya jika tidak ada nama khusus terkait nama dokumennya jadi kami pilih dokumen PDI lainnya untuk daftar penghasilan PPNPN atau daftar nominatifnya kita cari lagi file-nya kita masukkan file-dokumennya DPP kita unggah kembali sudah berhasil ter-upload sama seperti tadi caranya tinggal dipilih dokumen apa tadi yang kita upload untuk masukkan nama peneritangan orangnya sesuai dengan perannya kita pilih ini disini biasanya untuk DPP daftar pembayaran penghasilan PPNPN itu PPK biasanya yang melakukan peneritangan silakan nanti cik di bagian bawah siapa nama peneritangannya PPK atau KPA biasanya kami PPK untuk DPP kita klik tambah seperti tadi pastikan sudah ter-upload kalian atau bapak ibu di-check sekali lagi kita check ini sudah balan tangannya dia juga sudah langkah penutupnya jika tidak ada lagi yang di-upload langsung melakukan TTA sesuai dengan peran atau nama pejabatnya masing-masing disini jadi kita login ke sakti sesuai dengan peran atau nama pejabatnya masing-masing disini kami contohkan biasanya untuk KPA itu appropriate untuk PPK biasanya validasi role-nya kita masuk ke bagian PPK terlebih dahulu PPK biasanya role-nya validasi untuk melakukan penelitian elektronik disini caranya kami lewat menu commitment disini karena PPK jika benar menunya biasanya ada muncul process TTA jika menu yang kita pilih benar biasanya ada process TTA di bagian bawah disini kita klik dokumen pendukung SPM kita lanjut kawan-kawan atau bapak ibu disini sudah muncul tanda seru artinya pengelod TTA silahkan di klik tanda serunya ini di bagian commitment tadi atau PPK kita klik sesuai dengan dokumen SPM disini ada muncul dua dokumen yang kita upload tadi yang belum dilakukan TTA dengan status disini masih belum TTA oleh penelitangan disini kawan-kawan atau bapak ibu karena tempat satuan kerja kami yang angkap antara PPK dan KPA mohon maaf sekali lagi kami ulangi karena di tempat satuan kerja kami angkap antara PPK dan KPA orangnya sama biasanya jika tidak angkap kawan-kawan atau bapak ibu tidak bisa langsung dilakukan TTA sesuai dengan perannya masing-masing karena angkap tadi disini bisa langsung dititera sekaligus lewat menu commitment biasanya untuk KPA nanti lewat menu pembayaran kami contohkan untuk KPA yang khusus menunya biasanya lewat pembayaran dengan uproper KPA sekali lagi karena angkap ini kami langsung saja kami lakukan TTA disini keduanya SPTGM dan dokumen pendukung PDF client yang tadi DPP caranya tinggal klik process satu-satu tentunya klik process TTA disini kita klik process masukkan kode pas penghasilnya setelah dimasukkan kode pas penghasilnya tinggal klik process sudah berhasil TTA ini karena angkap tadi orangnya sama kami langsung saja TTA disini juga kita klik process kita cinta sama seperti tadi tiga yang masukkan pas penghasilnya proses sudah berhasil TTA tinggal nanti melakukan TTA PPSPM untuk langkah terakhir untuk kembali kawan-kawan tanpa bapak ibu tinggal tekan enter kembali enter untuk yang khusus KPA tadi kawan-kawan atau bapak ibu jika tidak ngangkap menunya nanti menu pembayaran namun ROW-nya ganti disini biasanya APRUPER untuk KPA coba kita ganti terbihan ROW-nya kami contohkan misalnya ada kawan-kawan atau bapak ibu yang tidak ngangkap KPA dan PPK kita ganti disini ganti peran terlebih dahulu ke bagian APRUPER khusus melakukan TTL KPA jika tidak ngangkap antara PPK dan KPA biasanya menu pembayaran ada proses TTL klik dokumen pendukung SPM disini karena sudah kami TTL pada komitmen tadi tentunya tidak muncul lagi status di bagian ujung disini cara mencik file-nya tinggal kita klik dokumen SPP kita klik preview untuk melihat apakah sudah tert-TTL ini sudah tert-TL kalian-tel tahu bapak ibu jika sudah di TTL semua langkah terakhir kawan-kawan atau bapak ibu kita masuk ke bagian PP SPM untuk melakukan proses persetujuan atau validasi jadi setelah kita TTL tadi masing-masing berkas upload dokumen pendukung SPM sesuai dengan pejabat penggunanya langkah berikutnya seperti biasa kita login ke PP SPM untuk melakukan validasi SPM pastikan tadi sudah semua di TTL dokumen berkas pendukungnya jangannya jika masuk menu PP SPM nanti cari menunya pembayaran validasi validasi SPM disini kalian-kan atau bapak ibu jika ingin cintang sekaligus silahkan cintang sekaligus jika SPM nya sama saja cintang saya sekaligus disini kami contohkan 2 SPM kita kebawah untuk melakukan proses persetujuan disini akan ada tampil sesuai dengan jumlah SPM nya disini 2 SPM tampil yang pertama SPM nomor 1 kita praktikasi terlebih dahulu disini dokumen pendukung SPM apakah sudah lengkap di bagian bawah ini kita jalankan ini sudah lengkap ada 4 dokumen dan pastikan sudah tert-terl caranya tinggal diklik kawan-kawan atau bapak ibu untuk melihat informasinya ini sudah tert-terl klik lagi dokumennya sudah untuk perifikasi DS ini untuk membuktikan kebenaran dokumennya tinggal klik perifikasi DS sesuai dengan dokumennya misalnya SKTGM ini kita klik perifikasi DS cip ke bagian bawah disini keterangannya dokumen palit sertifikat yang digunakan terpercaya seperti itu untuk perifikasi DS nya lanjut kawan-kawan atau bapak ibu kita cip ke bagian SPM berikutnya karena lebih dari 1 SPM nomor 2 kita klik lewati sama seperti tadi caranya tinggal dilihat saja dokumen semua disini pastikan sudah tert-terti seperti ini klik saja dokumen pendukungnya langkah terakhir kawan-kawan atau bapak ibu tinggal tandai setuju dan lanjut kita ke bagian sebelumnya karena ada 2 SPM untuk menandai ini yang ini sudah kita tandai lagi sudah tertanda keduanya disini langkah terakhir tinggal klik proses untuk melakukan input pas penghasilnya dan persetujuan palitasi SPM tinggal centang tinggal masukkan pas penghasil tinggal klik proses disini tidak kami lanjutkan kami cek kembali nanti upload dokumen pendukungnya takutnya kami salah upload jadi sekali lagi setelah ini tinggal masukkan pas penghasil jika berhasil input pas penghasil berarti sudah melakukan persetujuan SPM langkah berikutnya kawan-kawan atau bapak ibu tinggal melakukan adikah OTP seperti biasa di bagian disini adikah SPM OTP untuk mengirim ke KPN setempat seperti itu kiranya yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini semoga ada mampatnya mohon maaf jika ada penyampaian dan penyiasaan kami terdapat kurang 8 akhirnya kami sudah mencapai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh